Intro Juran kesayanganku Oleh dibilang ini adalah ATM ku Jumpa lagi dengan saya jabatkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tanah subur petani mamur Salam petani gerdas, petani sukses Ya semoga semuanya baik-baik, sehat selalu Mudah besi panjang umur, amin Ya sahabat tani, keluarga tani Kali ini saya ingin membahas Untas eksklusif Duren Musangking yang pertama kali berbuah di KLU Kebetulan posisinya di kebun ini Jadi saya tahu persis bagaimana sepak kerjangnya duren tersebut Nanti kita lihat pohonnya Seperti apa ukurannya dan seterusnya Nanti kita bicara lebih banyak di lokasi Oke sahabat tani dan keluarga tani semuanya Penasaran, ingin tahu seperti apa keunggulan Musangking Semuanya akan saya kuraikan satu persatu nanti di pohonnya Oke let's go Sekarang kita menuju ke pohon gurian Musangking yang pertama berbuah di KLU Oke sahabat tani semuanya Sekarang kita sudah sampai tujuan Yaitu di dekat pohon durian Musangking Ini batang bawahnya Sebesar apa dia Sekarang kita mendekat Saya mau ukur Saya mau memeluknya Karena ini adalah durian kesayanganku Boleh dibilang ini adalah ATM ku Yang selalu tiap tahun Mentransfer RP ke ATM Jadi inilah dia Ceritanya ini adalah Batang bawahnya ini Bukan Musangking Tetapi karena durian ini Buahnya tidak bisa dijual Rasanya tidak enak Terus suka busuk Walaupun disemprot Walaupun dibungkus Dia selalu rusak Tidak tahan sama Cuaca dingin Barangkali atau apa yang jelas Tidak ada hasilnya Makanya Kita putuskan untuk ganti dengan Musangking Jadi Itulah awal ceritanya Jadi Durian ini Yang diatas Usianya 10 tahun Jalan Nanti kalau Sudah Buahnya besar Atau matang Maka Usianya akan mencapai Angka 11 tahun Karena usia buah itu Rata-rata kurang lebih 5 bulan Sumbernya Bibit Musangking ini Adalah Dari Salah seorang Sahabat Tani juga Di desa Ganglang Dia Menyambung Durian Induk dari durian ini Usianya 2 tahun Lebih dari Usia Kamungan Durian Musangking ini Dia punya Durian Musangking 2 tahun Lebih awal Setelah itu Dia kasih Kita Entres Satu Kucuk Alhamdulillah Berhasil Kita sambung Dan Sekarang Menjadi Idola Terutama Saya sendiri Ini adalah Pohon Idola Saya Karena Dia memiliki Banyak sekali Kunggulan Nanti Apa Kunggulan Kunggulannya Nanti Nanti kita Bahas Di atas Kita Naik Nanti Biar Lebih jelas Melihat Sekarang Agustus Tanggal 20-an 25 Kalau tidak Salah Ini sore hari Kita saksikan Seperti apa Agustus sudah Mengeluarkan Tanda-tanda bunga Jadi Tidak apa-apa Masak Monyet Saja Bisa manjat Kita juga harus Berani manjat Berani Menanam Turian Berani Memanjat Karena Kalau tidak Ya Susah Ngurus Cabang Dan lain Sebagainya Di atas Oke Lebih Jelas Mari kita Naik Bismillahirrahmanirrahim Sekarang Kita Memanjat Di pohon Turian Ini Saya tidak Perlu Buka Kepatu Karena Kita sudah Bikin Tangga Yang Dalam Sebagai Tujakan Karena Kalau Kaki Rasanya Pedas Jadi Kurang Leluasa Menginjakkan Kaki Maka Saya Selalu Menggunakan Sepatu Ini Atau Nanti Kadang Sepatu Gunung Dan lain Sebagainya Bisa Kita Pakai Supaya Kaki Kita Tidak Lecet Tapi Caranya Harus Bikin Tangga Basah Sininya Itu Ampang Kita Pahat Dia Kita Pakai Golok Atau Parang Kita Lukai Kita Buat Posisi Tempat Menginjakkan Kaki Seperti Ini Alhamdulillah Insyaallah Aman Sejarah Sejarah Pahatan Ini Kita Sesuaikan Dengan Kemampuan Jangkauan Betus Kaki Kita Kiri Dan Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Supaya Turunnya Juga Gampang Jadi Posisi Ampang Ini Juga Harus Jalan Tidak Boleh Terlalu Di Acat Sekarang Kita Sampai Di cabang Bawah Alhamdulillah Aman Alhamdulillah Kita Sudah Berhasil Memanjat Di Pohon Musangking Inilah dia Dulu Sebenarnya Musangking Ini Awalnya Kita Sambung Dengan Durian Kani Durian Kani Ini Tinggal Satu Satu Cabang Yang Lainnya Lima Cabang Yang Lainnya Itu Mati Gara 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 Tidak Mampu Mengalahkan Keunggulan Musangking Yang Tumbuhnya Luar Biasa Jadi Saya Mulai Dari Keunggulan Pohon Dulu Jadi Ini Musangking Ini Tipenya Itu Keunggulan Pertama Yang Saya Amati Adalah Pertumbuhannya Seimbang Antara cabang Samping Dengan Cabang Ke Atasnya Itu Seperti Beringin Jadi Kalau Durian Kani Misalnya Jadi Harus dipangkas Berkali-kali Baru Cabangnya Itu Membesar Kesamping Tapi Kalau Musangking Mau dipangkas Mau tidak Dia Tetap Bergaya Tetap Apa Namanya Stabil Percabangannya Antara Kesamping Dan Samping Dan Keatas Jadi Ini Luar Biasa Jadi Tidak Dominan Keatas Tetapi Bundar Seperti Para Bola Terus Yang Kedua Musangking Saya Anggap Tanaman Yang Sangat Produktif Tiap Tahun Berbuah Ini Sekarang Sudah Angka Ketujuh Ini Buktinya Kalau Kemarin Kemarin Tumbuhnya Hanya Dari Ketia Dari Bagian Bawah Tapi Tahun Ini Mulai Dari Bahkan Mulai Muncul Dari Punggung Cabang Punggung Cabang Pun Keluar Bunga Catatan Sayang Ketiga Adalah Musangking Itu Rajin Tidak Pernah Libur Hampir Tujuh Tahun Yang Lalu Setiap Tahun Yang Berbuah Cuman Apa Nama Kuantitas Buahnya Itu Ada Atap Grafiknya Itu Turun Naik Pernah Di Awal Itu 4 Juta Tapi Yang Tahun Kemarin Tahun 2022 Satu Pohon Ini Menghasilkan Angka Di Atas 20 Juta Per Pohon Wow Why not Jadi Saya Ingin Terlihatkan Kepada Petani Bahwa Satu Pohon Bisa Di Atas 20 Juta Sekarang Ya Hitung Aja Andai Sekian Andai Sekian Andai Seratus Andai Lima Puluh Sebesar Ini Jadi Ya Mau Apa Mungkin Tidak Hanya Berhayal Mungkin Bisa Mau Anaknya Sekolah Tinggi Atau Mau Cita-cita Jadi Apa Jadi Dengan Durian Insya Mungkin Bisa Tentu Dengan Cara yang Lain Juga Banyak Sekali Ini Salah Satu Usaha Juga Jadi Demikian Keunggulannya Buah Tentang Produktif Produktifitas Buah Sedangkan Berikutnya Yang ingin Saya Sampaikan Adalah Seperti Apa Si Buah Durian Itu Kok Bisa Hasilkan Uang Banyak Ternyata Durian Musangking Itu Sampai Saat Ini Sangat Populer Paling Mahal Walaupun Mahal Tetapi Banyak Yang Request Banyak Yang Pesan Bahkan Saya Sendiri Harus Sembunyi Sembunyi Karena Banyak Permintaan Dan Kita Tidak Sanggup Untuk Memenuhi Permintaan Para Konsumen Jadi Harus Dibagi Yang Sudah Mungkin Kita Kasih Yang Lain Terus Kenapa Demikian Mahal Biasa Sendiri Pemiliknya Sampai Menjilat Jilat Telunjuk Seakan Lupa Bahwa Durian Sudah Habis Tapi Masih Ada Lengket Di Telunjuk Sampai Dijilat Jilat Saking Enaknya Enaknya Itu Kenapa Karena Spesialis Rasa Durian Usang Ting Itu Dia Punya Rasa Yang Ramai Menurut Saya Kayak Dulu Saya Ingat Ada Permen Namanya Nano Nano Jadi Seperti Nano Nano Ada Rasa Legit Kemudian Manis Ada Pahit Dan Pahit Itu Ternyata Yang Membuat Bos Bos Cina Menjadi Tak Sungkan Mengeluarkan Uangnya Jadi Dan Minta Lagi Minta Lagi Itu Rasanya Saya Sendiri Nanti Siapapun Boleh Membuktikan Benarkah Apa Yang Saya Katakan Disini Tentang Rasanya Tetapi Sekarang Yang Paling Penting Itu Adalah Harganya Sampai Saat Ini Kita Jual Musang Itu Satu Kilo Itu Harganya 250 Dan Sampai Saat Ini Tidak Ada Yang Mengatakan Itu Mahal Atau Tidak Terbukti Dengan Banyaknya Penawaran Permintaan Harganya Itu Teranggap Luar Biasa Jadi Menyaingi Duren-duren Yang Lain Jadi Dari Batang Pertumbuhan Penoduktivitas Sampai Ke Ending Akhirnya Itu RP Jadi Sangat Menghasilkan Apa Buang Benarnya Nyambung Entres Musang Ini Kurutan Kesegian Jadi Dua Tahun Setelah Petani Lain Sudah Melakukan Itu Tetapi Saya Berusaha Berpikir Keras Bagaimana Caranya Biar Petani Yang Nyambung Duluan Itu Saya Bisa Salip Mereka Di Tikungan Jadi Saya Pikir Saya Harus Milih Durian Yang Besar Yang Sudah Produktif Supaya Durian Musangking Ini Cepat Kita Buktikan Bagus Enak Atau Apa Keunggulannya Cepat Kita Tahu Dengan Cara Seperti Itu Kemudian Satu Lagi Keunggulan Musangking Dia tetap Menjadi Raja Enak Walaupun Disambung Pada Durian Yang Paling Jelek Sekalipun Rasanya Di dunia Buktinya Ini Durian Batang Bawanya Ini Otong Semua orang Tahu Otong Kualitasnya Seperti Apa Selalu Busuk Selalu Cidak Enak Walaupun Buahnya Penampilannya Luar Biasa Tetapi Tidak Bisa Dijual Tidak Bisa Dimakan Terpaksa Harus Diganti Dengan Dulu Pertama Kane Sebelum Ada Musangking Setelah Kane Kita Sambung Lagi Di Atasnya Dengan Musangking Jadi Disini Sebenarnya Ada Tiga Tingkat Sebenarnya Anggaplah Ini Hotel Ini Ada Tiga Tingkat Kalau Di Bawahnya Otong Terus Kane Di Atasnya Musangking Wow Alhamdulillah Mudah-mudahan Ini Menjadi Inspirasi Bagi Para Petani Yang Lain Satu Lagi Yang Eksklusif Satu Biji Buah Durian Musangking Ini Bisa Menghasilkan Uang Satu Juta Karena Berkali-kali Ada Berat Satu Biji Musangking Itu Bisa Mencapai Angka Empat Kilo Jadi Dikalikan Empat 250 Sama Dengan Satu Juta Rupiah Itu Biar Tidak Takut Ada Yang Mungkin Tidak Berani Ongkos Misalnya Kalau Tidak Berani Manjat Lalu Tidak Berani Ongkos 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 Orang Jadi Jangan Hitung Ongkos Nya Hitung Hasilnya Yang Akan Datas Berjujud Ini Nyata Paksa Kalau Tidak Percaya Tanya Sama Keluarga Saya Bahwa Ini Betul Dari Sekecil Ini Mekar Terus Jadi Buah Membesar Jadi Itu Angka Angka Terakhir Mencapai 4 Kilo Itu Tiap Musim Musim Itu Ada Angka 4 Kilo Di bawahnya Tentu Banyak 3 Kilo 2 Kilo 1,5 Bahkan Ada Angka 1 Kilo Kadang-kadang Yang Kecil-kecil Kita Jadikan Bonus Bonus Kalau Ada Saudara-saudara Yang Berkundung Kesini Kebetulan Dia Ada Bahasa Sini Mari Kita Ya Oke Sahabat Tani Keluarga Tani Semuanya Nah Itulah Yang Dapat Sampaikan Tentang Burian Musangking Ini Mudah-mudahan Ini Menjadi Informasi Menjadi Dapatan Dari Para Kemudian Burian Musangking Hiusnya Saya Sendiri Pemiliknya Dan Apa Yang Saya Katakan Itu Semua Pas Tidak Ada Yang Saya Sembunyikan Dari Pertemuan Sampai Di Terakhir Sampai Hasilnya Rasanya Semuanya Sudah Saya Sampaikan Selanjutnya Jika Ini Bermanfaat Saya Berharap Video Ini Di Like Comment Subscribe Share Semangat Sampai jumpa Di Sesi Lain Tentang Pergumunan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang Kita turun Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!